Indonesia telah meresmikan pabrik minyak makan merah pertamanya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pabrik ini merupakan contoh nyata penerapan hilirisasi, di mana buah kelapa sawit tidak lagi dijual secara mentah, melainkan diolah menjadi minyak makan merah dengan nilai tambah. Presiden Jokowi menyebut bahwa pabrik ini akan memberikan manfaat besar bagi petani sawit dengan harga yang lebih terjangkau daripada minyak goreng biasa. Kualitasnya pun telah diakui oleh para chef di Indonesia, yang menyatakan bahwa minyak makan merah ini lebih enak dan memiliki kandungan gizi yang lebih baik. Jokowi juga berencana untuk mencoba memasak dengan minyak makan merah ini, dan ia yakin bahwa dengan dukungan masyarakat, produk hasil hilirisasi sawit ini akan mudah dipasarkan.